Pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan. Terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 125 korban jiwa pada Sabtu malam 1 Oktober lalu. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD, meminta agar Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kemenpora dan PSSI untuk melakukan evaluasi serta mengusut pelaku dari peristiwa tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menyampaikan bahwa tim yang akan dibentuk tersebut akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam dan akan ditetapkan dalam 24 jam ke depan. Tim ini beranggotakan sejumlah kementerian, pengamat, akademisi hingga organisasi profesi olahraga sepak bola. Mahfud MD juga menyampaikan hasil penyelidikan tim tersebut diharapkan akan rampung dalam 2 hingga 3 pekan ke depan. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen penyincari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait. Kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media masa. Nanti akan diumumkan setepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Mahfud MD juga meminta kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi pengamanan dan melakukan pengusutan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Pemerintah telah mengusulkan santunan sosial kepada korban tragedi Stadion Kanjuruhan serta memberikan pelayanan kesehatan berupa trauma healing kepada korban atau supporter yang hadir pada saat kejadian. Dari Jakarta, Ratno Barunawati Ayu, Bili Sohuka, Polri TV